Wakil Gubernur Sulbar Eni Anggraini Anwar yang juga Ketua FKPPI mengajak seluruh anggota Forum Komunikasi Keluarga Putra Putri TNI Polri dan Pemuda Panca Marga Sulbar untuk terus menjaga komunikasi sosial antar TNI dan organisasi sebagai tindak lanjut dari Perintah Panglima TNI dalam menjaga NKRI dan keamanan daerah. Hal tersebut diungkapkan Eni Anggraini Anwar saat menghadiri kegiatan komunikasi sosial TNI dengan Forum Komunikasi Keluarga Putra Putri TNI Polri dan Pemuda Panca Marga Sulbar di Aula Persircan Rakartika Korem 142 Tata. Menurut istri mantan Gubernur Sulbar dua periode ini, komunikasi sosial perlu dijaga dan terus ditingkatkan agar keluarga besar TNI dapat terhindar dari berbagai hal yang mendapat merusak nama organisasi dan nama besar para pendahulu. Sebagai Ketua FKPPI Sulbar, Eni Anggraini mengingat kembali akan tugas dan tanggung jawab organisasi yang di membantu dan meringankan tugas TNI dalam menjaga dan membangun daerah agar tetap aman dan tentra. Sebagai Ketua FKPPI Sulbar, Eni Anggraini mengingat kembali akan tugas dan tanggung jawab organisasi yang di membantu dan meringankan tugas TNI dalam menjaga dan membangun daerah agar tetap aman dan tentra. Eni Anggraini juga mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas pelaksanaan kegiatan Komsos TNI dengan FKPPI dan PPM sebagai wadah menjalin keakraman dan kebersamaan. Ia berharap kegiatan sosial terus ditingkatkan dan dilaksanakan dengan melibatkan FKPPI dan PPM. Antara TNI, jadi sosialisasi ya dari kemasalah komunikasi sosial antara TNI dengan sebuah komunikasi Jumat Republik Purnawirawan, TNI Polri dan juga dengan pemudukan jaman. Itu bagaimana kita diingatkan kembali, disampaikan kembali bahwa apa tugas-tugas TNI itu dan juga bagaimana fungsi kita untuk bersama-sama TNI dalam memiliki. Sementara itu, Kasrem 142 Tarawada Tarogau, Letkol Imran mengatakan organisasi FKPPI dan PPM merupakan warisan sesepu TNI yang perlu dijaga dan dipertahankan. Menurutnya, organisasi tersebut merupakan kepercayaan TNI sejak dari dunia hingga sekarang. Kasrem 142 Tarawada Tarogau berharap dua organisasi tersebut terus diperkuat agar bisa membantu tugas TNI dalam menegakkan kedaulatan dan melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari Kabupaten Mamuju, Adu Jalal, Ayus Melaporkan.